Masih bergabung bersama kami di Breaking News, Laude Muhammad Syarif, selaku mantan komisioner KPK dan Zainur Rahman dari Bukat UGM. Mas Zainur, melihat kasus ini yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun sebagian besar bilang bahwa ini terlambat, laporan sudah 2012 tapi baru ditindak sekarang, terlihat begitu. Anda melihat bahwa ada indikasi pidana tidak yang bisa dipantau atau bisa ditelusuri oleh KPK hanya dari LHKPN? Ya, memang ini ada dua problem ya. Yang pertama, peraturan perundang-undangannya tadi dijelaskan oleh Pak Syarif dengan sangat tepat, belum mendukung. Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara negara yang bebas KKN itu hanya mengancam dengan sanksi administrasi. Yang kedua, LHKPN itu tidak punya basis pembanding yang bisa digunakan untuk menentukan apakah seorang penyelenggara negara itu punya harta yang tidak wajar atau tidak. Yang saya sebut adalah tidak ada basis data yang terintegrasi antara NIK dengan data perbankan, pertanahan, kendaraan, saham, dan seterusnya. Jadi KPK saya lihat kesulitan untuk bisa menggunakan LHKPN sebagai batu pijakan agar bisa memproses penyelenggara negara yang memiliki kekayaan negara yang tidak wajar. Nah tadi Pak Syarif menyatakan bahwa kita perlu nih untuk bisa mengatur illicit enrichment dan juga unexplained wealth di dalam peraturan perundang-undangan. Dan sebenarnya kita sudah diwajibkan karena kita meratifikasi konfensi PBB melawan korupsi. Tetapi sampai sekarang itu tidak dilakukan. Sehingga kita lihat KPK terlihat kesulitan kok. Bahkan tidak sekadar LHKPN-nya yang bermasalah, sudah ada LHA, laporan hasil analisis dari PPATK. Itu pun KPK belum mampu untuk meningkatkan ini menjadi projustisia. Dari ini pun pemeriksaan terhadap RAT itu berupa klarifikasi dalam konteks pencegahan. Baru sekadar mengecek apakah pelaporan LHKPN-nya itu benar atau tidak. Belum pada proses projustisia. Jadi saya melihat bahwa KPK benar-benar mengalami kesulitan untuk memanfaatkan LHKPN sebagai instrumen untuk mencegah maupun menindak korupsi. Nah kesulitan itu dua itu tadi. Yang pertama karena peraturan perundang-undangannya belum cukup. Yang kedua memang secara praktik akan sangat sulit. Nah dari sisi peraturan yang tersedia, apa sih yang bisa dilakukan? Ya dengan pendekatan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Mungkin itu yang bisa digunakan daripada menggunakan pendekatan undang-undang tidik kor. Oke karena kesulitan itu yang dihadapi Pak Laude, maka bisa dikatakan indikasi pidana untuk kasus RAT ini saat itu, saat PPATK memberikan laporan kepada KPK, itu masih belum ditemukan ada indikasi atau sebetulnya sudah ada Pak? Begini, laporan dari PPATK itu intinya dua. Satu ada suspicious transaction atau transaksi yang dicurigai. Yang kedua ada yang LHA, laporan hasil analisis. Menurut mereka itu, pasti sudah ada suspicious transaction-nya. Pasti indikasi pidana-nya ada. Kesulitannya adalah bagaimana membuktikannya. Apakah uang itu hasil swap? Atau hasil-hasil penyalahgunaan jabatan? Karena kalau misalnya saya minta seseorang mengatakan, oh ini nih, kok gaji kamu cuma 50 juta, tapi KKN kamu 50 miliar, dari mana saja? Dia bisa berkelik. Yang dari ini, dari itu, dan saya tidak bisa pakai itu. Hanya untuk menangkap seseorang, walaupun indikasinya ada. Nomor dua, itu ada tiga sebenarnya yang perlu diselesaikan oleh negara ini. Satu tadi itu, illicit enrichment, memperkaya diri sendiri dengan tidak sah. Yang kedua, tentang harta atau aset yang tidak bisa dijelaskan. Yang ketiga, itu harusnya itu tentang aset recovery. Tentang perampasan aset. Ini bisa dibuat dalam satu undang-undang tentang aset recovery sebenarnya. Kalau saya boleh mengutip pernyataan dari Pak Abraham Samad waktu itu, Pak. Ini kan yang diterima KPK waktu itu hanya tembusannya. Pernyataan atau laporan itu disampaikan sebetulnya kepada pihak kejaksaan dari PPATK. Apakah ini juga jadi kendala? Tidak, tidak. Karena seperti ini, kalau disampaikan ke KPK, misalnya ya, kalau kasus korupsi, PPATK itu selalu menyampaikannya ke tiga instansi ya. Yang mempunyai kebenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Saya kurang tahu persis, apakah di PPATK ada juga misalnya, hanya disampaikan ke kejaksaan, tapi tidak disampaikan ke, apa namanya, ke kepolisian dan ke KPK. Atau ada yang disampaikan ke KPK, tidak tembuskan. Tetapi itu tidak menjadi kendala. Kendalanya itu kendala regulasi. Oleh karena itu, tindakan waktu itu adalah kita menyampaikan itu kepada kementerian keuangan. Supaya diperhatikan. Sebagai tindak lanjutnya waktu itu adalah saya diminta pergi memberikan kuliah. Kuliah di Dirjen Pajak. Jadi, ini saya pikir DPR perlu dan pemerintah. Itu yang harus disegerakan itu adalah revisi undang-undang tipikor itu dengan memasukkan tadi itu tentang aset recovery. Undang-undangnya sudah ada itu. RUU-nya ya. Tapi tidak jadi-jadi dari dulu. Upayanya hanya pendidikan saja ya Pak? Hanya edukasi ya? Belum ada penindakan secara hukumnya begitu di KPK? Iya, jadi itu apa namanya? Unexplained wealth, illicit enrichment, terus asset recovery. Itu yang harus disegerakan. Eh, tapi yang disegerakan malah undang-undang KPK-nya yang di-revisi. Bukan undang-undang tipikornya. Jadi, saya itu sering bilang yang gatal di kepala, yang digaruk, dibahu. Jadi, itu saja. Jadi, kalau itu tidak dilengkapi, senjatanya APH, hal-hal yang seperti ini akan masih sering terjadi di kemudian hari. Dan PR-nya cukup krusial juga nih, Mas Zainur, dengan kasus yang ada seperti ini, ditambah regulasi yang dipandang juga tidak memadai untuk tindak lanjut LHKPN. Gimana selanjutnya setelah ini? Ya, kita berharap bahwa ribut-ribut rame-rame RAT ini tidak berhenti hanya di yang bersangkutan. Banyak kok penyelenggara negara lain yang diindikasikan memiliki rekening gendut. Bahkan pernah ada naik di satu media masa nasional laporan tentang banyak pejabat negara di bidang penegakan hukum itu memiliki rekening gendut. Tetapi sampai sekarang juga tidak ada proses apapun. Karena tadi kita sudah bahas, ada hambatan regulasi yang itu menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini KTK untuk melakukan pembuktian. Saya mencurigakan apapun, kalau tidak memiliki alat bukti, maka tidak bisa untuk melakukan proses pidana. Karena hal itu bisa membuat potensi ada tindak TPPU ataupun tindak pidana korupsi di dalamnya, begitu? Betul. Kemungkinan besar kan itu berasal dari tindak pidana korupsi yang kemudian ditindak lanjuti dengan TPPU, begitu kan? Nah, kalau tindak pidana korupsi pembuktiannya jauh lebih sulit. Kalau TPPU masih ada pembuktian secara terbalik. Tetapi itu juga tidak mudah. Sekali lagi, memang saat ini peraturan hukumnya itu sangat minim. Hanya tersedia undang-undang TPKOR secara terbatas untuk semuanya kepada apa namanya, kriminal prosedur. Tidak ada non-conviction based atau tanpa pembuktian, begitu ya, yang dengan menggunakan pendekatan sebagaimana yang sudah diusulkan di dalam rancangan undang-undang perampasan aset-aset kejahatan. Nah, saya khawatir, rame-rame ini tidak akan bertahan lama. Bentar lagi akan sepi, dianggap masalah RAT ini sudah selesai. Padahal, dugaan rekening gendut itu ada di banyak penyelenggara negara, tidak hanya di Kementerian Keuangan, saya percaya. Itu ada di hampir semua Kementerian Lembaga, dan justru juga ada di daerah. Bahkan sebelumnya juga ada kasus seorang aparat penegah hukum dengan pangkat yang sangat rendah, punya rekening hingga 1 triliun, itu untung didekati dengan pendekatan pidana. Tetapi sekali lagi, yang tidak terungkap itu pasti jauh lebih besar daripada yang terungkap. Kalau begitu, siapa harus berbuat apa dengan kondisi sekarang yang bisa saya katakan ini mendesak demi akuntabilitas para pegawai ataupun aparatur sepinelenggara kita? Ya, itu pemerintah dan DPR. Harus segera itu. Harus segera lengkapi. Misalnya ini, aparat penegah hukum disuruh perang, tapi nggak ada senjatanya. Jadi itu, makanya undang-undang yang sudah lama sekali ada di DPR itu, yaitu undang-undang tentang perampasan aset, itu segera diselesaikan. Jadi jangan lagi, dan itu adalah ya kalau misalnya pemerintahan sekarang yang sampai 2024, itu mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan undang-undang itu. dianggaplah sebagai legasi untuk itu. Dan yang semacam Mas Ainur tadi sampaikan, itu ini penting ini. Ya jangan rame-rame ini, dan ini bukan hanya di kementerian keuangan. Ini juga ada di kementerian dan lembaga yang lain. Kan kita tahu semua itu berapa gaji aparat penegah hukum. Tapi gaya hidup, itu bisa kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita harus buang handuk saja? Tidak juga. Kementerian Keuangan ini bagus sekarang. Ingin meverifikasi pejabat-pejabatnya. Kalau dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal usul hartanya, maka bisa diambil tindakan administrasi. Kalau untuk KPK yang ada sekarang yang menindak LHKPNRAT ini, secepat apa harus bertindak sebetulnya Pak? Agak pesimis saya Mas. Agak pesimis. Karena kan tidak bisa itu. Kita yang harus membuktikan bersalahannya. Itu agak sulit. Agak-agak sulit. Tapi secara pencegahan, KPK bisa melakukan. Dan itu dulu pernah kita lakukan. Melaporkan kementerian Keuangan, Ibu Menteri Keuangan memberikan penjelasan, banyak lagi masukan yang lain. Tetapi secara administrasi, ini bisa dilakukan. Oleh semua menteri, oleh semua pimpinan lembaga. wajibkan kepada staffnya untuk yang tidak seimbang antara penghasilan dan aset ini, ini harus ditindak secara administrasi dulu. Sambil mendunggu undang-undang yang lengkap. Baik. Terima kasih banyak. Pak Laudemo Masyarif sudah bergabung bersama kami dalam diskusi. Tadi juga sudah bergabung Mas Zainur Rahman dari Pukat UGM. Saya selalu untuk Anda berdua. Terima kasih.